Beralih ke sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal kasus pembunuhan Vina dan Eki saksi Deddy Mulyadi menyebut Deddy mengakui keterangannya bohong. Deddy tidak melihat kejadian karena jarak antara lokasinya dan TKP jauh. Deddy Mulyadi menyebut Deddy mengakui bahwa keterangannya 8 tahun lalu bohong. Yang menceritakan kronologi saat kejadian dan lokasi tempat Deddy berbeda. Jarak antara warung dan lokasi 150 meter sehingga tidak bisa melihat kejadian Vina dan Eki. Kakaknya datang ke saya bahwa Deddy ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Deddy. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Deddy ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Deddy langsung jam 4 ketemu saya langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Deddy menurut dia jaraknya 150 meter. Mantan kabar eskrim Susno Duwaji turut dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebagai mantan penyidik, Susno menegaskan bahwa tidak semua anggota polisi atau polri berhak melakukan penangkapan. Hal ini menjawab pertanyaan kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas mengenai tindakan Ibturudiana yang menangkap hingga membuat laporan pada terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tidak semua polisi atau polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah terkecuali tertangkap tangan. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai itu. Ya silahkan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan itu. Saudara tim kuasa hukum Sakatatal juga menghadirkan saksi ahli Reza Indragiri dalam sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon. Dalam kehadiran sidangnya, Reza Indragiri singgung tidak adanya bukti saintifik dalam kasus Vina. Menurut Reza, ada sejumlah bukti yang perlu ditampilkan. Yang saya bersyukur sekali, Alhamdulillah tadi saya bisa sampaikan beberapa kali kepada majelis, sebagaimana juga saya sampaikan ke teman-teman media selama ini, saya sesungguhnya sangat menunggu adanya bukti komunikasi elektronik pihak gawai yang sering ciringinya yang dilakukan oleh para terpidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti komunikasi elektronik sering ciringinya ini mencakup siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa pada jam menit detik berapa. Terima kasih.